Intro Cek 1, 2, 3 Bismillah Halo sobat dimanapun anda berada Welcome and welcome to VKMD Assalamualaikum warah-bro Hari ini kita kembali lagi di channel ini Dan kita akan review bersama-sama untuk Mad VKD versi 2 ini Buat kalian yang penasaran Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan share ke teman-teman kalian Jangan lupa simak videonya juga sampai habis Oke Jadi selain VKMD versi 2 Disini banyak banget update-nya guys ya Di antaranya adalah background dari gamenya Berubah menjadi tema VKMD versi 2 Dilihat disitu ada tulisan Dino Land Kalau kalian cari sekarang di PUBG Mobile Gak ada karena belum update ya Nah kalau kita dengar untuk musik baru ini Menyesuaikan dengan VKMD versi 2 ya Yang dimana tetap ada nuansa-nuansa PUBG ya Lagu kebangsaannya seperti biasa Oke Dan ini dia ya Ini adalah PUBG test server Jadi kita hanya bisa memilih squad ya Dan ini pasti dipilihin langsung VKMD ya Karena beta test kali ini VKMD Oke guys Kita langsung saja Nah ini dia untuk map VKMD V2 ya Versi 2 Atau VKMD 2.0 Jadi kalau kita lihat dari lebarnya Disini banyak banget perubahan Lihat disini kayak lebih banyak jalan ya Dan kalau kita lihat bangunannya juga banyak yang berubah guys ya Terutama Dino Land ini lebih lebar ya Untuk mapnya Berarti taman bermainnya dirombak besar-besaran ya Kalau kita lihat sekarang Di VKMD itu ya Cuman kecil banget ya Dino Landnya Oh Kalau kita lihat disini ada satu garis baru mah bro Dan ini garisnya panjang banget ya Ada gerigi-geriginya gitu Ini kayaknya adalah stasiun kereta ya Mengingat VKMD V2 itu ada train-nya Dan lihat aja nih Jadi lebih banyak jalan ya Jalur-jalur gitu lebih diperbarui Lalu Lebih kecoklatan guys ya Mapnya nggak full putih semua ya Kalau kita main VKMD di PUBG Mobile kan Putih semua ya Hampir disini jadi Lebih gersang gitu ya Oke Yo Bener saja mah bro Disini ada satu lintasan kereta ya Cukup panjang banget Dari sudut ke sudut ya Wah VKMD V2 ini bener-bener Wah update-nya cukup Wah Parah banget mainnya disini Jadi ini makin banyak jalan Makin banyak jalur Kita mudah ya Mau akses ke wilayah manapun bro Oh Ada kereta Wih ternyata ada kereta Beneran ya Oke siap Wah I'm coming Ada musuh guys Ada 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 Aduh 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 Ya nggak ada skop kita Aduh Langsung ketabrak dong Eh Kita masuk guys Waduh Waduh aduh aduh Wih Kita naik kereta ya Wah VKMD V2 ini Jadi kalian pasti udah nggak sabar nih ya Update di PUBG Mobile ya Makanya cepetin dong ya Oke Jadi di setiap lintasan keretanya itu ada stasiunnya ya Udah kayak kereta beneran mang nih Ada stasiun dan mungkin keretanya akan berhenti di setiap pos-pos gitu ya Wih dih ntar ini apa nih Wih Bisa diambil dong Oke Ini Oh Aneh tau ini yang dibuat suka di polisi-polisi GTA itu ya Ranjau mobil itu bro Wih Ini keretanya ya Ternyata ada batasnya juga Dan kayaknya di setiap stasiun juga ada kereta masing-masing eh Dia mau jalan guys Oke kita kejar Eh tunggu aku dong Ya Ditinggal Hah Wih dih itu kan kosmodrome ya Wow Bangunannya kayaknya lebih tinggi ya Dari VKMD sebelumnya Dan lebih realistis aja ya Itu kan tempat roket ya Nah 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 ini dia ya Jangan sampai ketinggalan kita Oke Kita di stasiun Kiara Condong guys Kita langsung masuk saja ya Oke Ternyata bisa ya Masuk lemah jendela Waduh itu pelanggaran emangnya Gak ada tiket Dan di dalam kereta juga ada looting-lootingan ya Wow Oke keretanya jalan lagi guys Dari stasiun Kiara Condong BTW kok sepi banget ya Oh iya kan lagi virus corona ya Orang lagi takut mudik nih ya Mending mau dig di game aja ya Kan lebih aman He he boy He he boy Wih liat pemandangannya cantik sekali Ini rasanya aneh berada disini ya Di kereta ini Lalu liat pemandangan gitu ya Aneh jadi kangen banget ya Naik kereta lagi Nah biasanya kan kereta di Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang gitu ya Pulau Jawa gitu ya Enak co ya Naik kereta itu Punya kesenangan tersendiri Oke Jadi kita udah sampai stasiun mana nih Apakah stasiun Ciamis Oke Wih stasiun Gombong nih Ada jembatannya guys Oke stasiun Gombong ya Siap Kita mau ke Jogja ya Tujuannya ini Dan wih Keretanya naik Oke Ini Apakah sampai Garut ya Kalau naik-naik gitu Ya pasti kalian pengen ya Naik kereta ini Sayang banget ya Baru di PUBG Ini juga test server coy ya Untuk VKD V2 ini Ini update di PUBG Mobile Masih lama pasti ya Karena perlu Map Irangel 2.0 dulu Miramar 2.0 dulu ya Waduh Stasiun mana nih Oke kita disuruh Ganti kereta mang ya Ngetem dulu Karena disini Jalurnya berbeda ya Oh iya 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 Ini stasiun Puakarta Siap ya Kita udah sampai di Puak Purwakarta ya Ini udah mau ke Jogja nih Waduh ya Udah kayak GPS guys Liat keretanya Sesuai jalur gitu loh ya Oke Mudik tahun ini mang Kalian bisa sabar komentar Jangan lupa tuh subscribe Wih dia Pemandangannya indah banget ya Ini Realistis banget coy ya Keretanya tuh bener-bener Perfect gitu ya Udah kayak GTA gitu Wih siap Ini udah sampai Jembatan itu ya Oh perbatasan nih Kayaknya ciamis ya Oke mama Nggak ngapak Nggak enjoy Siap Mizonya Mizonya Aqua 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 Ya Pop me Pop me Siap Buat kalian yang Mungkin sering naik kereta guys Dan oke Udah sampai gak ini Oh Udah ya Ya udah bro Oke Kita take out lagi Wih disini ada tulisan Dinoland Bentar Nah jadi ini promosi ya Vicandy ini PUBG promosi Taman bermainnya ya Dinoland Di Vicandy Siap Siap Wah kita lakukan eksperimen Coba ya Kita akan kejar kereta ini Dan kita akan Tabrakin Siap ya Udah kayak GTA 5 ya Lalu tabrakin gitu ya Abis itu pake basoka gitu ya Wih ada kereta lagi tuh Yap Selamat tinggal Memang ya Aku udah capek Ini ya Loh 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 Kok Jangan ditiru buat kalian ya Adik-adik di rumah Ini adalah Kerjaan orang-orang Yang gabut ya Oke Ap Hei Wah ternyata Mobilnya mundur juga ya Eh Gimana keluarnya nih Eh Tadar Ini mau Ngetam dulu bang Oke Aman Tadar Allah Wabar Ya siap Tentunya Bangunannya Asitekturnya berubah ya Nih Oke Esnya jadi lebih realistis ya Sebelumnya kan Biru tua ya Sekarang lebih Nih 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 Wih Udah kayak es beneran Bang ya Sedap Kita masuki wilayah Kosmodrome ya Seperti apa perubahannya Jadi kalo Irangel 2.0 Itu lebih dark Ini lebih funny banget ya Kalo kita liat Wih Ini bangunan yang tadi ya Gede banget bro Dan oke Ternyata Dalemnya juga berubah ya Berubah drastis guys Kita liat Jalannya disini Dan Oke Item-itemnya Lebih Sedikit kah ya Jadi ini adalah Bangunan yang paling tinggi ya Kalo kita liat dari bawah Lalu kita menengok ke atas Wow Wow Sugai-sugai Lebih tinggi man ya Dan kita bisa naik ke situ gak ya Paling atas Dan ada bendera apa tuh guys Wih Disini Ada satu lift Yang terkunci ya Gak bisa Waduh ini Easter egg nih ya Mungkin Kedepannya ini Bisa aktif lagi Dan lebih seru gitu ya Kalo aktif Bisa naik ke atas coy Wih Disini juga ada pesawat Wow Ini kalo gak salah Oke Ini pendorong roket itu ya Yang disamping-samping itu Wih Kita baru liat ya Ada ginian See ya guys Ini bener-bener Update-nya cukup Major update ya Wih Ada lootingan juga disini Oke bener Ini pendorong roketnya Jadi lebih disempurnakan ya Dengan VKND 2 ini Arsitektur bangunannya itu Lebih direalistis ya Ini bener-bener Kalo tempat roket Tempat roket gitu ya Dan kalo kita liat disini Apakah ini bisa Kita taiki ya Kita terbang Ke atas VKND Langsung chicken guys Siap ya Ternyata gak bisa Cuman ginian doang Siap Wih Dih dah kayak museum Dirgantara ya Kalo kita liat Dan sebelahnya ini Bangunannya juga sama kah Oke Disini kayaknya Pesawatnya udah hilang ya Lalu Oke bentar Itu apa tuh ya Kok berkilau banget itu ya Kayak tata surya gitu Oke mungkin Buat pendorong roket juga ya Karena ini roketnya Mungkin di next update Roketnya bisa aktif Terbang ya Meleduk ke atas Bam ya Langsung chicken kita Oke Welcome to Dino Land Ya ini adalah Taman Dinosaurus ya Berganti namanya Kalo gak salah Jadi Dino Land nih Ini adalah Taman yang lebih lebar Sekarang ya Ini Wih Udah kayak ancol ya Kalo kita liat disini Ada Beberapa bangunan-bangunannya Sudah berlumbut Dan ini Wih Lebih Cantik ya Realistisnya itu Udah kayak taman Beneran gitu loh Kita liat disini Wow Jadi Dino Land ini Waduh ya Ini bener-bener Dirombak besar-besaran ya Ini mereka perlu Dana berapa nih ya Untuk Pengelolaannya gitu ya Pekerjanya Sekarang lebih lebar Ini ada Dinosaurus gitu ya Sekarang lebih keren loh ya Liat aja nih Jadi tempatnya disini Untuk Dino Land ya Kalian bisa liat Untuk VKNDV2 ini Dino Land mengalami Perubahan yang cukup Paling signifikan ya Kalo kita liat disini Wih Dia jadi gak sabar ya Kalo kita liat disini Kapan bang Update di PUBG Mobile Tunggu aja ya Tunggu Irang Jaluk aja belum ya Miramar belum Lalu Karakin juga belum ya VKND ini Paling terakhir nih Update-annya Pokoknya Ini bakal menjadi Map yang Mungkin comeback ya Karena disini Untuk VKNDV2 Adalah Map penyempurna Dari sebelumnya ya Yang dimana VKND itu Sepi ya Dan sekarang Mungkin jadi rame Kita liat disini Oh ini pintu masuknya Dan ini dia Untuk Dino Land Wow ya Ini cantik sekali Mang Waduh ya Udah kayak ancol ya Mantap Hold on Dan sekarang Kita memasuki Untuk kawasan terakhir Mabro ya Yang update-nya juga Signifikan Yaitu Volnovka Disini kalo kita liat Volnova sekarang Bangunannya lebih sedikit Kenapa? Karena ini Untuk mengurangi lag ya Terjadinya lag parah Makanya Dulu kan bangunannya Sampai segini ya Lebar banget Bangunan luas wilayahnya Sekarang Kita liat cuman Ya Sekecil ini ya Dan ini lebih bagus Lebih worth it ya Daripada banyak bangunan Tapi bikin lag Jadi ini Volnova Nantinya kayak gini Dan ini Bener-bener Sangat keren banget Coy ya Kalo kita liat Bangunannya Lalu lutingannya Kayaknya juga Lebih disesuaikan ya Diseimbangin Jadi ini Lebih cantik banget Volnova sekarang ya Lebih tertata rapi Dan Seharusnya kayak gini ya Volnova Karena kalo bangunan banyak Otomatis mungkin Nge-lagnya juga parah ya Kalo kita liat disini Restoran Wow Ini bener-bener amazing guys Wow Oh iya Ini baru sadar Bangunannya juga disini Lebih Tampak realistis ya Kalo kita liat Bangunan di bikin Sebelumnya itu Kurang Bagus ya Sekarang disini Kalo kita masuk juga Ya Seperti bangunan-bangunan Musim dingin ya Disini kalo kita liat Untuk temanya Kayak Italia gitu Lalu di musim dingin Dan lebih Cantik mamang pastinya Siap Nah Jadi Seperti ini Mak bro Untuk Vicandy V2 Di PUBG Gimana tanggapan kalian Lebih keren Lebih menarik Itu pasti ya Karena disini Bener-bener Lebih sempurna Dan Harusnya seperti ini ya Vicandy Dari dulu Karena kalo kita tau Vicandy sekarang mungkin Ya jarang yang mainin ya Map yang paling sepi Dan Orang-orang mungkin Males karena lebar Selain itu Banyak bangunan Dan banyak tempat-tempat Yang gak worth it ya Nah makanya sekarang Banyak banget perubahan Lebih banyak jalur Dan Saljunya juga Didikitin Lalu ada kereta ya Lintasan jalur kereta Lalu ya Pokoknya setiap bangunan Dirubah Lebih realistis Lebih sempurna Lootingannya lebih disesuaikan Dan terutama Untuk Dinoland ya Buat kalian yang suka turun Di bagian Dinoland ya Atau taman dinosaurus ini Dan disini ada Satu lagi Yaitu Senjata DBS Ternyata ada Dropannya Di Mavicandy Di PUBG ya Ini gak tau Mungkin di Mavicandy V2 ini aja Atau di map lainnya Ini DBS Kalau kita tau Senjatanya hanya ada Di supply ya Sekarang Dan mungkin next Kedepannya Di drop Cuman rara banget ya Susah dicari Nah jadi seperti itu Mabro Untuk updatean kali ini Seputar VKandy V2 Di PUBG ya Untuk update di PUBG Mobile kapan ya Kita tunggu saja Ini masih lama Tunggu E-Rangel 2.0 Tunggu Miramar 2.0 Tunggu map Karakin Baru VKandy V2 ya Kalau updateannya Runtut ya Sesuai PUBG Ya pasti seperti itu Yang mungkin Akhir tahun Atau mungkin Di tahun depan ya Kita bisa merasakan Map VKandy V2 ini Di PUBG Mobile nanti Oke mungkin sekian dulu guys Untuk pembahasan hari ini Semoga bermanfaat Dan miber buat kalian semua Mohon maaf jika ada kesalahan Dan kekurangan yang disampaikan Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Gue VKMD See you next video Bye 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 bye